Intro Selamat datang di InfoDek Media Kali ini kita akan membahas daftar orang-orang kaya dari Bengkulu yang berhasil kita rangkum dari berbagai sumber Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya Bando Amin Mantan Bupati Kepahayang, dua periode dikenal sebagai tokoh pendidikan dan entrepreneur dan dikenal sebagai pemilik kampus megah di Bengkulu Bando Amin lahir pada 30 November 1951 di desa Kembang Seri Muara Langkap tepat berada di bibir perbatasan Perbatasan langsung dengan desa simpang peringgi yang termasuk dalam wilayah Sumatera Selatan Kehidupan yang keras menjadi bagian penting yang menempat dirinya hingga kemudian ia terlahir sebagai sosok yang tangguh dalam menghadapi berbagai hal Har Yono Pemilik monkey party distro itu memiliki filosofi hidup Jadilah pemuda yang sukses dan dapat maju 10 langkah dari orang lain tanpa keluar dari dunianya sendiri Tidak hanya katak dalam tempurung, monkey party tidak hanya dikenal di Bengkulu saja Di Jakarta dan Bali, gaung brand monkey party sudah sampai terdengar di sana Hal itu dibuktikannya dari pemesan secara online Suatu pencapaian yang membanggakan bagi masyarakat Bengkulu, umumnya, dan monkey party khususnya Reskan Effendi Awaluddin Tidak ada yang mampu menandingi harta kekayaan mantan Bupati Bengkulu Selatan periode 2010-2015 Total harta Reskan bahkan jauh melampaui harta Ridwan Mukti maupun Sultan Najamuddin Dengan total harta kekayaan mencapai 50,106 miliar rupiah Haidir Warga desa Gajah Mati lahir di letak ilir 8 Juli 1971 Memiliki kebun sawit puluhan hektare dan ekspedisi angkutan batu bara dan pengusaha kayu di tahun 2000-an Memulai usaha kebun sawit dan pernah menjadi anggota DPRD Mukomuko Saat ini menjabat mewakili Bupati Mukomuko Terima kasih telah menonton!